Jadi sekarang ini kami siap ke Pak Wali Kota bagaimana kami rakyat kecil kehidupan. Apa bisa, Bapak masih bisa perhatian untuk kami, ada perhatian untuk kami hidup atau tidak. Kami sebagai masyarakat kecil, rakyat kecil ini kami mau bisaha hidup untuk menunjang anak sekolah, mau melunasi konkurasi yang setiap hari kami ambil untuk menunjang anak sekolah, dan kami sekarang sudah bersama buang, senara tempat sama sekali. Memang kami ini dari 2017, kami sudah dapat kutuk dari Pol PP, sudah berapa kali kotor, ini keempat kali. Ketiga kali mereka sampai, bakar buang kami punya meja-meja yang kami pemulung, hasil pemulung, kami beli papan remis untuk bikin lapak, itu kami bersama-sama kebawakan buang semua. Waktu itu, waktu terakhir yang berbongkar kebakar buang, itu pas bertepatan dengan Paui Kemenangan ini, wali kota. Dan memandang ke sana, di donkankan ke mana, cepat pulang, karena Pol PP sudah berbongkar ke belapak, sudah berbongkar kebakar buang. Mereka ini tidak mau untuk kami berjualan. Mereka mau supaya yang berjualan, untuk ada musik, semasa-masa. Kami yang lokal ini, mereka tidak mau. Mereka tidak mau sama sekali. Jadi kami bilang, waktu itu kami tidak ada tempat dikusut, kami ke wali kota. Kan kami ke wali kota, wali kota meletakkan kebola, turun-turun untuk kami bahu jalan yang kami pakai dulu. Nah, juga sekarang mereka bertindak bahwa, bahu jalan yang asfal yang ada itu, pemerintah tidak punya hak, karena Tuhan Tanah belum pernah serahkan hak ke pemerintah untuk buka jalan raya sama bahu jalan. Jadi itu milik mereka, bukan milik pemerintah. Bahu jalan yang asfal bukan milik mereka, bukan milik pemerintah. Seolah-olah pemerintah, mereka seolah-olah pemerintah punya hak. Jadi kami sebagai rakyat kecil, kami tidak bisa buang kami pemerintah.